Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Aceh menggelar syiar Majelis Taklim atau yang dikenal dengan Mata Aceh pada Senin sore. Kajian agama edisi pertama di tahun 2022 tersebut mendatangkan langsung Ustadz Kondang asal Jakarta Riza Muhammad. Kegiatan itu diikuti juga oleh sejumlah anggota BKMT di tiga kabupaten kota di Aceh, disiarkan secara virtual melalui aplikasi Zoom. Ketua Badan Kontak Majelis Taklim, BKMT Aceh, Diyah Erti Idawati, menyampaikan kehadiran BKMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan amalan keagamaan bagi setiap pribadi muslimin, yang mengacu pada keseimbangan antara iman dan takwa melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan tujuan dari organisasi BKMT adalah untuk meningkatkan kemampuan dan peranan Majelis Taklim dalam meningkatkan syiar Islam dan kecerdasan umat dalam beragama. Karena itu, kata dia, melalui Mata Aceh, BKMT mencoba berinovasi untuk menjalankan kembali fungsi dan perannya, walaupun di tengah keterbatasan akibat pandemi COVID-19, sehingga harus digelar secara hibrit yakni secara virtual dan langsung. Jadi kami ajak semua anggota Majelis untuk mencoba mensyarkan Islam melalui Zoom. Semoga COVID-19 ini usai dan kita bisa kembali bertemu langsung untuk meyarkan Islam, ujar Diyah. Karena itu, Diyah berharap melalui kegiatan kajian agama bersama Ustadz Riza Muhammad, akan memberikan keberkahan dan kebaikan bagi semua jamaah. Semoga pertemuan ini dapat memberikan beribu pahala bagi semua jamaah pada hari ini, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!